Dragon Ball Dragon Ball kisah Akira Toriyama Menciptakan manga Jepang paling terkenal di dunia Kamehameha Jika anda membaca kata tersebut Dan tidak paham arti dan konteksnya Mungkin anda perlu membaca manga Sebutan untuk komik asal Jepang Kamehameha Kamehameha adalah jurus serangan energi Son Goku Toko utama manga berjudul Dragon Ball Selama 30 tahun Manga tersebut telah menghibur jutaan orang di seluruh dunia Mulai buku, serial televisi Hingga film terbaru yang akan tayang Pada tanggal 26 Agustus mendatang Dengan judul Dragon Ball Super Super Hero Tidak berlebihan apabila Dragon Ball disebut Sebagai salah satu manga paling terkenal Bahkan penciptanya Akira Toriyama Kerap dianggap sebagai sosok paling berjasa dalam mempopulerkan manga di dunia barat Akan tetapi kesuksesan Akira Toriyama tidak digapai dengan mudah Sebelum lanjut ke videonya Dukung terus channel kami Agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara Like, comment, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Akira Toriyama dilahirkan pada di kota kecil Kyosu Prefektur Aichi bagian timur Jepang pada tahun 1955 Sebagaimana pernah dipaparkan Toriyama Dirinya tertarik pada manga Sejak duduk di bangku sekolah dan teman-teman sekelasnya Yang menjadi penikmat karya-karya awalnya Saya selalu suka menggambar Tutur Toriyama kepada laman Store Packs Beberapa tahun lalu Saat saya kecil kami tidak punya Beragam bentuk hiburan seperti sekarang Jadi kami semua menggambar Pada sekolah dasar Kami semua menggambar manga Atau karakter animasi Dan menunjukkannya Kesatu sama lain Pada masa itulah Toriyama mulai meluaskan referensinya Pencipta Dragon Ball itu Mengklaim sebagai penggemar Film-film animasi Disney saat masih kanak-kanak Kesukaannya adalah 101 Delmatians Menyukai film-film cowboy Yang disustradarai Sergio Leone Sain fiksi Toriyama Gemar merujuk Star Wars Dan karya-karyanya Serta film laga seperti film Yang dibintangi Bruce Lee, Jackie Chan Dan film aliens Arahan James Cameron Pulang pertamanya Menciptakan manga secara profesional Datang pada tahun 1977 Tadkala salah satu editor Syusa Penerbit manga paling penting di Jepang Mempekerjakan Toriyama saat melihat karyanya Pada kontes Tahunan majalah Bulanan Sonen Jam Untuk mencari talenta baru Namun Manga ceritaan Toriyama ditolak Selama dua tahun berturut-turut Ada pun manga pertamanya Yang diterbitkan Majalah Sonen Wonder Island Lewat begitu saja Tanpa diperlihatkan para pembaca Dr. Slap Dan dragon ball Kesuksesannya Perdana Akira Toriyama Dunia manga diraih Mulai Dr. Slum Pada tahun 1980 Manga tersebut mengisahkan Gadis robot yang diciptakan Sedemikian bagus Sampai semua orang mengira Dia adalah manusia sungguhan Dengan kekuatan super Dr. Slum Ternyata menjadi eksperimen Eksperimen sempurna Bagi Toriyama muda Untuk mulai menjelajahi Berbagai elemen Yang belakangan menjadi kunci Dalam menciptakan dunia dragon ball Dalam manga Dr. Slum Toriyama menghadirkan hewan Yang bisa berubah wujud Robot-robot Dan dunia futuristik Yang kemudian memberikan Sentuhan unik terhadap dragon ball Manga pertama Toriyama Yang bergulir sampai 1984 Dan belakangan diadaptasi Untuk serial televisi Mendapat penilaian seperti ini Dari pubisor Waxkli Pada tahun 2005 Sesama istri gila buatan Toriyama Telah mewujud pada komedi Dan ciptaannya Dimana imajinasi fantastis Dan penciptaan komiknya Tidak pernah gagal tampil Untuk proyek selanjutnya Toriyama menyebut Bantuan istrinya Yang punya pengetahuan luas Soal kisah-kisah tradisional 1978 Film yang dibintangi Jackie Chan itu Berkisah tentang seorang pemuda Yang mempelajari ilmu bela diri Monyet mabuk dari pamannya Toriyama juga menambahkan Kekuatan raja monyet Pada karakter utama Manga ciptaannya Termasuk Termasuk Kemampuan berselancar Di atas awan Dampak Dragon Ball Dampak Dragon Ball pada tahun 1996 Tadkala Toriyama berhenti menulis manga Untuk Dragon Ball Z Yang tak lain adalah School Dragon Ball Dia telah menulis Petualangan Son Goku Sebanyak hampir 9000 halaman Manga Dragon Ball kemudian Diadaptasi menjadi serial televisi Sebanyak 156 episode Yang secara sukses Meraih penonton di seluruh dunia Berkat partisipasi studio Toy Animation Kesuksesan itu Membuka pintu Menuju rencana Yang lebih ambisius Yaitu Mengadaptasi Dragon Ball Z Untuk televisi Total sebanyak 291 episode Diproduksi Dan disiarkan Di sedikitnya 81 negara Sejauh ini Ada sebanyak 24 film Dragon Ball Yang hampir 50 game video Yang didasari oleh Karakter-karakter Ciptaan Akira Toriyama Pada tahun 2001 Tahun ketika Dragon Ball Z Menjadi serial Paling banyak Disaksikan Pada saluran Cartoon Network Asal Amerika Serikat Mesin pencari Locosh Mengungkap bahwa Dragon Ball Mempuncaki Daftar pencarian Terbanyak tahun ini Melampaui Britney Spears Seorang analisis Locke Likius Likius Pada waktu itu Berkata Dragon Ball Terus menjadi hal Yang luar biasa Populer Secara online Di antara Remaja dan Penggemar anime Jepang Dragon Ball Juga telah Menjadi pintu Masuk ke dunia manga Dan anime Bagi ribuan Seniman Penggemar Serta penulis Di seluruh dunia Toriyama Pada tahun 1996 Setelah menulis Seribuan Halaman Mengenai Son Goku Dan karakter Dragon Ball Lainnya Toriyama Memustuskan Beralih Ke proyek Proyek Lain Yang lebih singkat Dia Kemudian Menerbitkan Sejumlah manga Pendek Yang meliputi Koa Pada tahun 1997 Kajika Pada tahun 1998 Shen Len Pada tahun 2000 Dan Neko Manjin Pada tahun 1999 Dia juga Menesai ulang Sampul Dragon Ball Z Untuk kembali dirilis Pada pertengahan Tahun 2000 Pada tahun 2012 Toriyama Kembali ke Jagat Dragon Ball Dia terlibat Dalam penulisan Film animasi Dragon Ball Z Battle of Gods Dan penulisan Naskah film terbaru Dragon Ball Super Super Heroes Toriyama Sangat belak-belakan Terkait karya-karyanya Dan bahkan Makaku tidak paham Bagaimana dirinya Bisa sangat sukses Sangat tidak masuk akal Bagi saya Baru-baru ini Saya membaca lagi Kisah Dragon Ball Untuk pertama kalinya Dalam bertahun-tahun Dan walau Aksi Freezer Musuh kuat Goku Dalam Dragon Ball Z Cukup tegang Untuk menarik Minat saya Saya masih heran Mengapa itu Begitu populer Papar Toriyama Dalam Shonen Weekly Pada tahun 2018 Itulah beberapa Ulasan yang bisa Menjadi list Tontonan kalian Di kalah senggang Dan mungkin Cukup sekian Video dari kami Dan jangan lupa Dukung terus channel kami Agar channel kami Lebih banyak lagi Dikenal orang Dan jangan sampai Ketinggalan Dengan video-video Terbaru kami Selanjutnya Tuan-tuan 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 Terima kasih.